Halo gamers Indonesia, selamat datang di Liga Ganyis Sport TV, Jory Sport Channel, ketemu sama dia Donah, dan dia Dimos, itu acara kita yang lain, bukan, tapi kali ini kita ada di turnamen Ahok Jarod, Dota 2 Invitational, dengan prize pool yang luar biasa besar banget, yang dipersembahkan oleh Ahok pendobrak, atau para relawan Ahok di luar sana tentunya, dan selamat datang, dan kita bakal punya match seru tentunya hari ini, Donah ada siapa aja sih Don? Di match pertama kita ada Kanaya Gaming melawan Boom ID, betul banget, dan kemudian di match kedua nanti yang ditemani sama Yudi, Just In Case, dan juga Clara tentunya, kalian yang pengen nyari si Monster nanti bakal ada sama si Yudi, itu ada The Prime melawan Dede Gaming, Buat yang gak tau Dede Gaming ini adalah ex Dreamscape, dan kemudian ada siapa lagi Don? Ada Evos melawan King Chapo, betul banget, Evos melawan King Chapo, kemudian yang terakhir ada, well, ada si Sang Raja melawan Revival Esport, yaitu Rex Ragon Kian vs Revival Esport nantinya, dan semua acaranya ini live di channel dari Liga Ganyis Sport, yang sedang menggunakan Youtube channel yang sedang kalian lihat ini, yaitu di Lintas Portal Indonesia. Share buat teman-teman kalian yang pengen tau gimana keseruan dari Ahok Jarot Turnamen, kali ini ada 8 best tim di Jakarta untuk saat ini yang mendapatin invitation, who knows gitu, siapa tau nanti jadi satu Indonesia gitu ya Don, ya karena emang tim Indonesia tuh gak cuma di Jakarta aja, kayak pota-pota di Besar di Jakarta, selain Jakarta maksudnya, ada Bandung, terus apa lagi Don? Terus Surabaya, Surabaya tentunya, Palembang, Malakasar, Medan, terus Jogja apalagi kota pelajar kan ya Don ya, oke dan ya, tentunya buat teman-teman yang penasaran hadiahnya itu berapa, totalnya itu ada 16 juta rupiah, plus, plus ya Don ya, disini Dimas punya hadiah tambahan buat juara satunya, apa tuh? juara satunya, Dimas punya tambahannya adalah 5 buah headset Asus, eh sorry nyebutnya bukan Asus, Asus, Asus Kerberus, hati-hati ada saya ini di sebelahnya, iya, 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 ini ada orangnya Asus disini, ada Asus Kerberus, 5 buah nantinya buat juara satu, jadi buat pemenangnya nanti buat juara satunya itu dapat cash 6 juta, plus 5 buah Asus Kerberus, headset, betul banget, dan itu dia hadiah tambahannya yang telah diberikan oleh para pihak sponsor yang menjalankan acara ini tentunya di Ahokjarot.2 Invitational, oke dan yap, Don, kita ngobrol-ngobrol dulu sama para YouTube Viewer kita, kita nyebutnya sekarang udah beda kayak dulu Don, kan dulu angkatan pertama Dona, gue, terus sama yang itu, kan belum ada nama kan, sekarang disebutnya Liga Gamers, oh Liga Gamers, oke oke oke, kirain Pak Budi lo over, enggak enggak, tapi emang ada, bahkan ada Pak Budi garis keras gitu Don, serius banyak banget di luar sana, dan kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama YouTube Viewer kita, jadi kita via handphone kita ya dengan ini, karena disini sudah disiapkan semuanya untuk in game-nya, jadi kita nggak bisa letak-letak lagi, so apa kabar YouTube Viewer kita, halo halo halo, halo semuanya, halo, dan ada yang ngomong, Dona emang enak Don, kenapa? nge-cast cowo sendiri, nge-cast cowo sendiri, oh, oh, mohon nang, lah dia mikirnya lama, dia mikirnya lama, nang, nang lo nggak diakuin nang, enggak, soalnya gue pikirnya kayak nge-cast cowo sendiri, emang gue cowo terus gue sendirian gitu, apa maksudnya, enggak maksudnya nge-cast cowo lo sendiri gitu, gimana, gimana, lo ini malah kesempatan bagi lo, sebenarnya biasa aja, biasa aja, atau justru malah kesempatan lo ngejelek-jelekin monang, atau udah tiap hari lo ngejelek-jelekin monang, iya mbak, tadi baru muncul aja fotonya dia disitu ya, di di layar kaca kita, itu gue langsung jelek-jelekin, oh enggak, 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 enggak. Ini bukan contoh relationship gue, ya, ternyata guys ya, dan ngomong-ngomong soal match pertama kita dari Kanaya dan Boom, kita bakal sedikit memberikan production value terbaru kita, udah disiapkan pak Budi? Oke, dan ini dia, ini adalah head-to-head matchup dari key player kedua tim, Boom ID yang ada di sebelahnya Dona dan Kanaya di sebelah gue, Biar gak terlalu ada konspirasi Oh iya, iya kebalik ya kok Kanaya disana ya, maksudnya Kanaya disana Dekat sama Donna Biar deket sama cowoknya dan gue sama Si In Your Dream disini, kalau kita lihat Tiga hero favorit mereka nih Disini ya, dari Monang, Slark Luna, Juggernaut masih sama-sama Kita tahu, tiga best Hero yang sering dipik sama Kanaya untuk Monang gitu, kalau misalkan kita lihat Dari presentasinya mungkin Juggernaut paling tinggi Kemudian Slark, ada Luna juga Sementara dari Boom ID disana ada siapa aja tuh Ada Key of Pain, Queen of Pain Ada Templar Assassin dan juga tim Bersaw Betul banget, dan ini Kalau kita lihat perbandingannya adalah Mid dan juga Carry, tapi dua-dua Pemain ini keduanya adalah key player Ataupun star player dari kedua tim, jadi Well, seharusnya kita bakal ngeliat Performa mereka yang Apa ya, kayak best performa mereka Walaupun disini kita kasih tahu ya Don Walaupun mereka kalah di turnamen ini, tetap bawa pulang Duit Don, kapan lagi Kalah tetap dapet duit Don Yes, total Cuma di turnamen Ahok Jarad tentunya di tahun 2017 ini Dan membawa pulang, tahu gak ada berapa? Satu juta rupiah Betul banget, jadi yang kalah nanti di fase delapan besar ini Di quarter final ini akan membawa pulang satu juta rupiah Dan sementara waktu untuk yang lolos bakal bermain di best of three series besok Don Besok Best of three series besok Dan yang kalah juga masih dapet duit Gede banget juga Don Kalau gak salah dua juta rupiah Betul banget, dua Don Dua juta rupiah Kita bakal kasih dua juta rupiah buat yang kalah besok Tapi ya besok, untuk hari ini kita akan memberikan Satu juta rupiah untuk yang kalah Tapi siapa sih yang mau kalah gitu kan Hadiah utamanya enam juta Plus lima headset Asus Cerberus Oke, dan kita bakal tanya sama Pak Budi disini Pak Budi udah siap belum Pak? Udah siap Pak Belum? Belum Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi sama YouTube viewer disini Ganti Rams di Kanaya siapa Mas Dimz? Oh, tanya Don Ada yang nanya gantinya Gue boleh sebut gak sih? Silahkan boleh Cuman kalau Dimas mau sebut sih sebut aja Oke Cuman jangan kaget teman-teman di luar sana gantinya Ramzi di Kanaya Kan kita gak tau yang main mid siapa Iya, yang main mid gak tau siapa Tapi sebagai penggantinya Sebenernya ada dua yang keluar dari Kanaya ya Yaitu Kuadza 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 dan juga Ramzi Yang masuk pertama adalah Baringin Baringin Salah satu player di Dota 2 Sins Jakarta Yang sudah sering banget kita denger namanya juga Kemudian yang terakhir adalah Satu yang mengejutkan gue dan juga para panitia kemarin Ketika menerima list pemain dari Kanaya Kenapa? Emang? Siapa? Franz Volfa Franz Volfa bermain untuk Kanaya hari ini Wow Gue gak tau apa yang disiapkan oleh tim Kanaya Apakah mereka mau main tabrak gaming kah? Atau mereka pengen main farming mode Inboundang Witras lah Gue gak tau nanti Don Karena Dengan line up yang baru seperti ini Biasanya kita tau bakal ngecok Bakal gak sinkron gitu Cuman Notabene disini adalah Franz Volfa Manager dari Kanaya Seharusnya punya chemistry Walaupun tidak dalam in game gitu ya At least disini kalau misalkan disuruh Volfa Bliward Nurut gitu Nurut Harusnya Harusnya gitu ya Cuman Who knows gitu kan gak ada yang tau Jadi kita Jadi kita lihat aja lah Betul Dan ini adalah game pertama mereka Bersama Apa namanya Line up yang baru Betul Di line up yang baru Di nama Kanaya yang baru gitu ya Setelah kemarin mereka Kalah terakhir sama Tim yang sama Tim yang sama Walaupun ganti nama sebenernya ya Kemarin pakai namanya Supernova Tapi sekarang sudah mengganti nama menjadi Boom ID Boom Kalau kata Dona tadi teorinya adalah Gak gak aku nanya Aku tanya Oh iya Kalian semua tau gak sih Sebenernya mereka menamakan tim mereka Dengan Boom itu apa Sebenernya Apa dasarnya Kita kasih waktu 10 detik dari sekarang Yang bisa jawab di Youtube chat Nanti bakal dimaskasi satu buah dasi Dasi SMA Gak gak bukan dasi SMA Dasi kerja Dasi SMA ya Gak ya dasi kerja Yaudah Kita kasih waktu 10 detik dari sekarang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Oke kita lihat sekarang jawabannya Ada apa Ada apa jawabannya Apa alasan kenapa mengganti nama menjadi Boom ya Dona tadi ya Well kita harus menggunakan smartphone kita Untuk melihat Youtube chat Karena kita sudah Disiapkan semuanya di monitor kita Di layar kita yang di depan Untuk output kita Untuk langsung ke Dota Dan juga output di Youtube Jadi kita tidak bisa lagi mengotak-notik Oh Oh ada yang benar Ada yang benar ternyata Don Siapa tuh Don Dan itu adalah orang yang pertama Ngechat di Youtube Namanya Nomaden ya Nomaden betul banget Jawabannya karena boom Youtube-youtube lebih dari TV Boom Jadi sebenarnya mereka itu In Your Dream dan kawan-kawan Itu adalah fans beratnya Young Lex Dan juga Skinny Indonesian 24 Oh gitu ya Oh gitu ya Yokes gitu kan Itu adalah teori kita berdua disini Karena kita sendiri belum tahu sebenarnya Mereka menamakan tim mereka boom itu Dasarnya apa Dasarnya apa gitu ya Apa karena Nanti mungkin kita bakal tanya ya Atau mungkin boom ID ini Dulu itu ngikutin perkembangannya Mahameru Karena Mahameru hashtagnya boom dulu kan Oh gitu Oh enggak sebenarnya sih ada alasan tersendiri Di balik nama boom ID ini Nanti kita harus interview Interview si pemilik dari tim boom ID ini Oke kita masih tanya Sekali lagi sama Pak Budi Apakah bisa dimulai sekarang Pak Budi Sebentar lagi Oke sebentar lagi kita bakal mulai masuk ke dalam game Pertama antara Kanaya dan juga tim boom ID Dan kita mulai spesifik ke dalam in-game nya nih Antara Kanaya dan juga tim boom ID Kita mulai dari Kanaya karena Dona dekat dengan pemain-main Kanaya gitu Yang yaudah Monang gitu kan Udah tiap hari ketemu gitu sama Monang kan Terus sebenarnya pengen tanya sih Banyak juga yang nanya gitu Kenapa Kanaya performenya jadi turun sih Dona Kenapa Kanaya performenya jadi turun Kalau kata Monang sendiri Dota itu bundar Jadi kadang kita di atas Kadang di bawah Tahun lalu menang Lenovo Tahun ini enggak menang Lenovo gitu kan Jadi emang ada masa-masanya lah gitu Semua pemain, semua tim juga pasti ada masa-masanya kan Kita lihat beberapa tim yang dulu sempat booming Misalnya tiba-tiba muncul terus bikin mind blow gitu Oh tiba-tiba itu tim apa gitu Menang suatu turun main gede Terus besok-besoknya langsung ilang Ilang gitu Benar sih Itu kan udah biasa banget Udah biasa Tapi at least disini tim Kanaya masih setia dengan nama besar Kanayanya gitu ya Pemain-pemainnya Itu barusan alibi sih Oh gitu Alibi aja ya sebenarnya ya Ternyata alibinya Dona aja untuk membela Kanaya gitu Enggak Tapi disini Dona bakal netral Karena Dona Enggak ada sangat pautnya sama Kanaya Tidak ada kerjasama apapun dengan Kanaya ya Dona ya Dan kalau kita ngebahas tentang Boom ID Atau yang sebelumnya menamakan diri mereka Supernova Manajemen Supernova Dan kemarin sempat Hampir aja menjadi juara di salah satu turun main LAN Hampir Hampir aja Tapi nama besar The Prime NND yang bakal main juga nanti tentunya Lebih Apa ya Lebih punya mental juara mungkin kalau menurut gue Karena memang ya azam disana materi pemainnya lebih bagus Bukan lebih bagus maksudnya Materi pemain sekarang untuk tim top 8 di Jakarta gitu Semua sama Tinggal gimana mental mereka pernah merasakan podium nomor satu atau enggak gitu Betul 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 Jadi kemarin Supernova itu kalah sama The Prime NND Dan sekarang mereka harus rematch lagi dengan Line up yang berbeda dan manajemen yang beda Untuk Boom ID dan Kanaya Gitu Oke bagaimana Oke kita udah bisa watch ternyata disini dari lobbynya Jadi kita bakal masuk ke dalam in game sesaat lagi Oke oke ada apa lagi ini Sudah ada berapa viewer yang menyaksikan kita Gue penasaran dari tadi Don 600 Oh 600 600 Jadi yang dukung Dota buat hari ini tuh cuma 600 Don Makanya dong guys share ke teman-teman Share buat teman-teman kalian Nonton bareng disini antara Boom ID yang ada siapa Don In your dream Oh iya in your dream Di Kanaya ada siapa Don Sorry nge-sip Ada Monang 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 ya Ada Monang Maaf ya Dona Dona tuh kesini tadi tuh Dimas Ininya dimana Dona tuh tadi ya Gue ceritain gak apa-apa ya Don Boleh boleh Jadi Dona itu Dari gerbang kantor kita Sampai ke pintu masuk kantor Itu jalan kaki men Sedikit intermezzo ya Sedikit intermezzo ya Ya mungkin sedikit penting buat kalian Jalan kaki Dan berapa kilo tuh kira-kira Gak gak nyampi kilo anjir Itu cuma kayak satu kali lapangan basket Jadi sebenernya ya guys Kerja di Liga Game TV ini Kita tuh jadi sehat wall-up Dari dulu Dari dulu Gini 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 Jadi ceritanya Jaman dulu masih kita di kantor sebelumnya Kantor lama Kantor lama Itu harus ngapain Don Biar bisa kerja Kita tuh Berat badan kita tuh Jadi ideal gitu Jadi terjaga Karena kita harus Tiap hari harus naik tangga Sampai ke lantai 4 Empat lantai tanpa lift Di kantor lama Bayangkan guys Bagaimana Dona bisa langsing setelah itu Makanya pas vakum Pas vakum Jadi tidak terjaga Jadi tidak terjaga Melem Ya gitu deh pokoknya Terus pindah ke sini Tindah ke sini Dikasih hidup sehat lagi Dikasih hidup sehat lagi Jalan dari pintu gerbang Jadi bener-bener bersyukur Bersyukur kerja di Liga Game Gak usah mahal-mahal nge-gym Iya Oke Disinilah Terus apa salahnya Kenapa yang salah disini Anjir gak nanya Monang rampage Monang rampage ada Dona Oh jadi Monang bisa rampage Kalau ada Dona Apa hubungannya Apa hubungannya ya gitu ya Gak Gak ada hubungannya Oke dan Di sini banyak sekali Mulai Mulai seru Kayaknya Youtube chatnya Ya udah Di sini kayaknya kita udah Bisa masuk ke dalam Ingame sebentar lagi Bagaimana Pak Budi Oke Kak Sudah bisa Siap Bagaimana Bagaimana Nanti kita bakal Melihat drafting face nya Tentunya dari Kanaya Dan juga tim Boom ID Oke kita udah mulai Oke sekarang kita masuk Ke dalam drafting face So Pak Budi Kita berikan saja sekarang Drafting face nya Oke Ini dia Don Drafting face kita Oke Fine Gue pengen kasih tepuk tangan dulu Buat tim Produksi kita Membuat tim Produksi kita nih Jadi kreatif banget Dengan adanya turamen ini Well Kita mulai dari Boom ID Mereka ngebuang Sand King Di sana Don Sand King Sand King Betul banget Dan sementara Oke Ada sedikit Permasalahan Tampaknya kita harus tutup dulu Sebentar Tapi sebelumnya Tadi ada yang Ada apa Ada apa Don Ada apa Don Udah gue share Dona Di BBM foto kalian berdua Juga gue bikin depel Pada kerja jam segini guys Wah thank you Thank you Justru ya Acara kita ini adalah Acara yang bener-bener Menghibur kalian Betul Jam-jam 3 kayak gini Itu jam-jamnya Bosen Jamnya bosen Apalagi ini Friday Jumat udah saatnya Besok liburan Pengen cepat pulang Tapi masih di kantor Kalian bisa nonton Acara kita tentunya Di Dota 2 Ahok Jarod Invitational tentunya Dengan prize poolnya Berapa Don? 16 juta rupiah Betul banget Dan gimana Pak Budi udah siap? Oh udah nolong lagi Gak keliatan Ketutupan Ketutupan Maaf Pak Maaf 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 Di sini ternyata Boom ID udah ngebuang Sand King dan juga Axe Sementara dari Kanaya Mereka ngebuang apa aja itu Don? Shadow Demon dan juga Juggernaut Betul banget Dua hero Signature dari kedua tim Udah dibuang Tadi kita sempat ngebahas Yaitu Monang Suka banget ngebuang Make Juggernaut Tapi sekarang malah dibuang Sendiri sama Kanaya Gaming Oleh Jochem Yang menjadi drafter Untuk hari ini Dan well Kita masuk untuk Boom ID sekarang Mereka sudah ngebuang Apa itu? Oh Slarder Ini deh Apa? Pangling Pangling amat Iya kan Slarder sudah berubah Sudah Sudah berubah Sudah berubah Jadi Pangling gitu Iya betul banget Oh iya Pak Budi Pak Budi boleh minta tolong Pak Budi Untuk nextnya nanti Pemain yang bakal main Boleh mengganti Nickname officialnya ya Dijadikan nicknamenya Karena kalau seperti ini Kita bakal pusing nanti Ngebacanya ya Tolong dikoordinasikan Nanti Pak Budi ya Oke dan Slarder Menjadi first pick Untuk Boom ID Masih standard pick banget ya Karena memang Masih masuk ke dalam meta Slarder masih kuat banget Meta sekarang kan Oakland nya Slarder Darkseer Darkseer Masih main juga Tidehunter Bahkan yang paling aneh Sekarang masih memainkan Centaur Masuk lagi ke dalam meta Centaur Centaur Betul banget Dan Udah ada Dazzle Disadanya yang di pick Oleh Kanaya Gaming Betul Dazzle Support pertama yang diambil oleh Tim Kanaya Dan kita bakal melihat Juro kedua apa yang bakal diambil oleh Jokem untuk tim Kanaya Masih berpikir kali ini Dan Ada apa ini Ada apa ini Gue gak ngurusin Bla 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 nya Yang penting ada gamenya Ya Ya gak apa-apa gitu Maksudnya disini Emang yang penting itu gamenya Iya yang penting Yang penting gamenya Apa yang ada di belakang dari game ini Bisa terserenggara itu Apa ya Kayak itu hak asasi kalian Mau menerima atau tidak gitu kan Disini kita hanya menjalankan gitu kan Suka-suka yang punya uang gitu kan Kasarnya doang dia Yaudah Game kita jalan Yang penting Yang penting acara kita jalan gitu kan Yang penting acaranya jalan gitu kan Jadi kita mendapatkan perhatian gitu loh Sampai ada acara ini Toh juga sekarang jadi kayak dilirik kan Sama beberapa orang pemerintahan Kalau ada game yang bisa mempersatukan Indonesia gitu Apalagi di Jakarta yang Lagi sedikit runjam belakangan ini ya Don Oke Kita masuk lagi ke dalam in game saja disini Hero kedua belum diambil lagi dari tim Kanaya Masih berpikir Art Spirit Don Art Spirit Art Spirit? Siapa yang main Art Spirit disini? Franz Polmaka Wah tidak tahu juga Tidak tahu juga ternyata disini ya Kita masih belum tahu siapa yang bakal memainkan Art Spirit Dan juga Dazzle disini seharusnya bagi tim Kanaya Dan sementara dari Boom ID Bakal ngambil hero keduanya sekarang Masih berpikir 9 seconds lagi sebelum masuk ke reserve time Yang masih banyak banget Prediction Don Kira-kira siapa Don? Hero keduanya Nikes Klasik combo Klasik benar Masuk akal Masuk akal disini ada F-Live Stealer maksudnya Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Masih-masih sering juga kita semua nyebut Max gitu Karena memang susah move on Susah move on Susah move on Dari Dota 1 ya Dari Dota 1 Tolong diperjelas Dota 1 ya Dota 1 Bukan dari masa lalu Klasik combo lah ya Klasik combo betul banget Dengan invest bomb ya Dari Selarda dengan Blink Dagger Stun Udah dikasih physical damage Dikasih magical damage juga Dengan invest bombnya Di replik sama K-Live Stealer itu udah kayak Gak mungkin bisa lolos gitu Kecuali dikasih 4stuff 2 biji gitu kan Witch Doctor Ternyata supportnya dulu disini Satu support defensive Yang diambil oleh tim Boomb ID Boomb ID Dan sementara waktu kita masuk ke Banning phase kedua Hero ketiga dan keempat Yang bakal dibuang oleh tim Kanaya Gaming dan juga Boomb ID Ya jadi sebenernya Boomb ID disini ya Gimana Legowo lah ya Legowo Mereka nge-pick support dulu pertama Oke Jadi kayak Mau naiknya di band Kemudian di Pass ketiga oleh Kanaya Gaming Ya mereka Legowo lah Yaudah Legowo Ambil saja gitu Terima saja Nerimo 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 Kalau kata orang Jawa Kata nyokap gue Legowo itu Ya gue sendiri mau Wah itu nak Pasrahkan saja pada ilahi Pasrahkan saja Itu pulangkan saja Dona Bukan pasrahkan saja Oke Hero ketiga sekarang Yang bakal dibuang sama Kanaya Dan juga Boomb ID Masih berpikir keras 20 seconds Dari sekarang di reserve time Oke Dari Kanaya Gaming Masih berpikir keras tampaknya Oke Sambil berpikir Gue bakal sedikit melakukan setting juga Ada apa dong di Youtube chat Ada yang rame-rame Ada yang ngatain Eh tar dulu Tar dulu Ini tuh acaranya Dimas sama Yudi Ini studionya kita Kenapa yang dicarain Dona terus gitu loh Dona Clara Dona Clara Dona Clara gitu Apa Sekali-sekali semua caster cewek Terus gue sama Yudi Terus gue sama Yudi kerja apa bro Enggak Enggak Apa Kalian tetap disini Tenang saja Cewek kan Iya cewek Asli apa palsunya Bodoh amat kan Suka-suka lo dan gue Jadi banci ya disini Tenang saja Enggak 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 Hero ketiga dan empat Yang sudah dibuang oleh Kanai Gaming Ada Weaver dan juga Draw Ranger Betul banget Sementara dari Boom ID mereka ngebuang Ember Spirit dan juga Slark Lagi-lagi heronya Monang dibuang Lagi-lagi heronya Monang dibuang Disini dari tim Boom ID Dan Iya kayaknya mereka ngeliat ini ya Apa namanya Presentasi kita tadi ya Iya presentasi kita tadi di key playernya ya Matchup key playernya Sebentar gue bakal melakukan Setup dulu Mana ya yang ini Sabar 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 ya guys ya Sambil ngeliat sambil ngebacain YouTube chat juga Ketika Dota jadi alat Untuk ber Bla 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 Ya memang kenapa gitu Memang kenapa gitu Ya sudah lah gitu Ya sudah guys Tolong 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 Dewasa lah guys Dewasa lah Kita disini cuma main Dota Iya kita-kita cuma main Dota aja kok guys Kita main Dota Serius Kita hanya menjalankan sebuah acara gitu kan Wig pak sama lipstick Oh gampang Mau wig warna apa Kuning Pink Silver Ada kok banyak Ini loh Ini loh Kenapa Yud Kemarin gue tuh Pengennya lu yang sama Dona gitu Kalau Dona sama gue dia kurang ajar gitu loh Dia berani sama gue Gue sama Yudi gak berani Gue gak berani Kalau sama Yudi dia gak berani tuh kan Dan sekarang kita udah ngeliat hero Yang ternyata Out of meta Diambil dua hero out of meta Don Disini mereka ngambil Sentor War Runner dan juga Terror Blade Clockwork Shadowfin Oke klasik combo Shadowfin Clockwork GB pake Koknya Koknya betul banget Bakal di GB sama koknya Damage dari Anak Youtube kan Udah gue bilang Youtube Youtube Lebih dari TV Betul Jadi dia Apa namanya Menganalisa berbagai meta lewat Youtube Dari Anak Youtube Anak Youtube Anak Youtube Anak Youtube harus gitu gak sih Anak Youtube Kemarin lu udah kayak Ini Sekarang lu Anak Youtube Udah Udah itu joget apa sih Oke dan ternyata yang dibuang Terakhir sama tim Kanaya Ada Luna disana Ada Luna Make sense ya Don Kenapa? Karena dia udah punya frontman Ada Clockwork Ada Slardar Ada Shadowfin Backline nya dia bakal Butuh range carry Yang bisa auto hit Kayak Luna Draw udah dibuang Betul Dan sementara sekarang Dari Boom bakal ngebuang Satu hero lagi Seharusnya menjadi hero Midliner 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 Sementara Boom Desainnya belum ada Sebenernya belum ada Gambaran juga Siapa yang bakalan main mid gitu Betul Betul Belum ada gambaran Karena ya Seperti yang Dona bilang tadi Ini adalah Match pertama mereka Dengan line up baru Untuk tim Kanaya Kita belum tau Apakah Monang mungkin Main mid Oke Pacarnya aja udah ngetawain Ketika gue bilang Monang main mid Berarti ada sesuatu yang janggal Nanti kalau misalkan Dona main di mid gitu kan Last hit nya Menit 10 8 gitu kan Oke Kita masih menunggu Hero kelima apa Yang bakal dibuang Sama Boom ID kali ini Oke Oke dan Apa nih Hero terakhir apa Boom pick sniper katanya Apakah sniper Bisa aja sih Tapi kalau sniper berarti mereka kayak Apa ya Kayak terlalu greedy gak sih Dia udah punya clockwork Sebagai support 4 gitu Dia butuh item selardar Sebagai offliner Butuh item shadowfin Butuh item lagi Kalau misalkan dia pakai carry Yang harus farming lagi Maksudnya gini Kalau misalkan kalian udah punya 3 line up Yang itu harus farming Dan punya item At least Kalian hanya butuh 1 carry Yang bisa berantem di early Tanpa harus memiliki Item terlalu banyak Betul Jadi kayak mungkin Kalau misalkan Juggernaut ini gak dibuang Mungkin Juggernaut bisa ya Karena dia cukup Dengan menggunakan Black Fury dan juga Omnislive di early game Bermodalkan Facebook Saja udah cukup Dan ternyata disini Yang dibuang sama Boom ID adalah Storm Spirit Storm Spirit ternyata disini Yang dibuang Oke Menarik banget Dan oke Apalagi nih Yang diambil sama Boom ID Hero kelima Oke sniper kah Bener prediksinya Mungkin Apa nih apa nih Yang nyari Buah-buahan Gak disini bro Buah-buahannya ikut nonton aja Mungkin dari tadi Gue ngeliat ada buah-buahan Tadi ikut nonton mungkin ya Buah-buahan Ya buah-buahan lah Itu jokes kita Jokes kita Buah-buahan sama makanan Orang Itali Ya udah Ya dan Apalagi nih Keren Pemerintahan udah lirik e-sport Iya Someday pasti bakal kelirik juga sih Kalau ngeliat komunitasnya yang selalu Apa nah ya Makin membesar gitu Maksudnya growing together sama komunitas Dan pasti Apa? Apa? Pasti apa? Pasti bakal dilirik sama pemerintah gitu Pelan Cepat atau lambat gitu Pasti bakal dilirik Dan ternyata All World Devour disini All World Devour yang akan dijadikan Dijadikan carry Harusnya carry Sebenernya sakit juga loh OD carry itu Iya OD carry emang sakit banget Dengan adanya arcane orbnya Segala satunya itu bakal kuat banget Buat pukul hero Tapi Kayak yang Yudi pernah bilang nih Don All World Devour itu Hero culun Kalau ngemukul tower Karena gak ada damage ya Dia sakitnya kayak hero doang Kalau misalkan dia pukul tower Kayak gak ada damage ya Dari All World Devour Dan sekarang hero kelima Apa yang bakal diambil sama Kanaya Gaming Templar Assassin Oke hero yang membuat Supernova atau Boom ID Ketika di turnamen kemarin Di LAN event turnamen Keteteran Hampir kalah bahkan disana Dan kita udah melihat Lima hero masing-masing Dari kedua tim Kita bakal ngebahas sedikit Don tentang Line up mereka Match up nya Dengan line up kayak gini Kita bahas 10 menit pertama Betul 10 menit pertama Siapa kira-kira yang bakal lebih owning Mungkin Boom ID Boom ID Setuju sih karena Kalau menurut Dimas Shadow Vina bakal enak banget Di mid lane Bakal lebih unggul Daripada Templar Assassin Dan lebih unggul damage juga Damage nya bakal lebih gede juga Karena di awal-awal Dia bakal ngambil Apa sih itu ya Collecting Soul nya itu Yang dia Nambahin damage per satu Unit yang dia bunuh Dengan adanya Clockwork Yang bakal digeber nantinya Dengan kok nya Dengan kok nya Jadi kita bakal ngeliat Mungkin mungkin ya mungkin Tapi gak tau juga siapa Kan tergantung pilot Dari si Templar Assassin nya nanti Siapa yang mainin Apakah Templar nya disini Bisa lebih unggul Atau outlaying Sama Shadow Finn Kan gak tau juga Tapi kalau ngeliat dari damage Shadow Finn Saya lebih unggul ya Oke dan kalau kita ngeliat Dari match up carry nya Dari tim Kanaya Dan juga tim ini Tapi sebelum kita ngebahas Lebih lanjut Kita masuk kedalamin game nya Terlebih dahulu aja kali ya So guys Ini dia game pertama Di Ahok Jarot Turnamen Invitational Here we go guys Here we go Oke sambil kita ngebahas lagi Karena ada yang disconnected juga Disini satu orang Kita bakal Coba ngebahas tentang match up carry nya Disini Dari Old World Devour Dan juga Apa namanya Terror Blade Terror Blade Ini dua Match up yang Sebenernya gak bisa kita Head to head in secara langsung Karena ada dua tipe gameplay yang beda Old World Devour Teamfight satu lawan satu Sementara dari Terror Blade Most likely splitting Buat early game Iya gak sih Kalau menurut lo Don Apa? Ya ya gue setuju aja Setuju aja pokoknya kata Dona Ya udah Pak Budi Boleh keing game dulu Gue ada yang belum gue matiin ternyata Oke Sorry Pak Budi HUD gue belum Gue matiin Oke ditunggu Pak Budi Jadi kita bakal Ke studio dulu Untuk sebentar Karena Masih ada yang disconnected juga Dan ternyata Oke ke PC nya Pak Budi aja ya Oke kalau gitu Gue bakal disconnected dulu Di PC yang ini Gue bakal hapus semua Belum 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 Sabar ya Sabar ya Oke Sabar ya guys Dan kita disini Lagi menunggu pause Betul Lagi menunggu pause kok disini ya Jadi Harap bersabar guys Mana ini Dan sepertinya dari Bu Maidi udah ready Tapi belum ada jawaban dari Tim Kananya Gaming Betul Mana ini Kok gak ada ya Just in case Oh ini dia Oke gue udah bisa masuk ke dalam in game Sebentar lagi Udah ada jawaban Belum ya Kayaknya ya Belum Belum ada jawaban disini Oke Pak Budi Gue udah siap Pak Budi disini Bisa pakai punya gue lagi Oke terima kasih Pak Budi Dan Kita bakal bacain dulu line up nya Disini dari I'm done bro Dengan menggunakan Witch Doctor Ada Ini Oh ini In Your Dream ya Ini In Your Dream Dengan menggunakan Shadowfin Kemudian ada Irwan Irwan ini Grimaucelle ya Terus ada Vett Harusnya ini Supportnya Siapa Siapa aja sih supportnya ini Oh Rizky Faris sama Satunya lagi ya Sementara dari 10 November 2015 Selardar ini adalah Saini Lukas Dan ya Seperti yang kita bilang tadi Mereka bakal melakukan Apa ya NgeGB GB damage GB damage GB damage Untuk In Your Dream Dan kita mulai dari Kanaya juga sekarang Dan oh my god Franz Folfa Ini Franz Folfa Mainan Templar Assassin Franz Folfa main Templar Assassin Guys This is madness This is Sims legit Oh Sims good Oke Franz Folfa main Templar Assassin It's okay It's okay Kita tidak meremehkan Franz Folfa Dengan kualitas permainannya gitu Tapi Ini memang ngejutkan Ini memang ngejutkan Sims good Kita mau Oke 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 dan tampaknya disini Di top lane Kalau kita lihat di top river run Bakal ada kontes kan disini Seharusnya Eh kuris Kenapa Kenapa Don Franz Folfa mau nunjukin nih Ke Siapa Ramzi Ke Ramzi Ini gue ajarin main Templar Assassin Oh gitu Oh gitu Boleh Don Boleh Boleh Jadi kayak Ya udah gak apa-apa Ramzi keluar Gue masih punya Franz Folfa Dengan Templar yang lebih bagus Boleh Don Teorinya luar biasa bagus Terus ada yang langsung Ini legit kok Don Ini legit legit Safe Folfa langsung Dan sepertinya Kedua belah tim Melakukan Apa ya Mereka memilih untuk save Iya save aja Splitting The goldnya Dia dua untuk dua Di sini Masing-masing Dari kedua tim Dan sementara waktu Dari si Old World Devour Di sini Dia masih mencoba Untuk santai saja Oke Dan Kayaknya gue ada sedikit Diverify KC nya aja Oke dan Back to the game aja Di sini Dan seperti kita lihat Sudah plus berapa tuh Damage nya ya Dari shadow finnya Di sini udah plus 35 Di awal-awal Franz Folfa Satu kali hitnya Langsung mundur Refraction kalian digunakan Maju ke depan Right click kalian dibelikan Oh no 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 Shadow finnya Melihat Franz Folfa Versus In Your Dream Betul Ini matchup yang luar biasa Best matchup 2017 Di awal tahun ini ya Best matchup Di mid lane nya Dan sementara waktu Di top lane dari Sandy Lucas Selardarnya Dia masih sedikit Wala hantam Pake maju Terpada menggunakan Rolling Bounder Right click kali ini Stun Mengenai dua target Di sana dari seorang Sandy Lucas Berhasil membunuh Kak kali ini Dari seorang I need Dan ternyata Oh my god Di barum lane Yang justru berhasil Mendapatkan kill What the hell just happen Dan Tiba-tiba di barum lane Ada tiga orang yang Membunuh Atau mencoba Membunuh seorang Sentar War Runner Di sini Sudah langsung Teleportation lagi ke bawah Diculup lagi kah? Nope Seharusnya enggak Oke oke Paralosing cast Nope Kayaknya ini bakal ada usaha lagi Kenapa? Oke Dan dari Old World of War nya Di sini Ternyata memang sengaja Mungkin ya Donnya Dia ngambil Astral Impressment nya Iya sebetul banget Dengan Sekitar dua Ini ya Dua disable disana Oke dan ternyata Kali ini kita lihat Di top lane Ada satu usaha kill Dan berhasil Tampaknya Production value kita Terima kasih Oke dan Yap Satu Untuk satu Tampaknya di sini Untuk tim In Your Dream and the Gang Di Bumai Di Dan juga Karnaia Dan sementara waktu Di mid lane Tampaknya Franz Poval Juga kayak tidak menunjukkan Rasa malu-malunya Melawan seorang In Your Dream Bahkan dia sedikit Lebih unggul Dari segi Damaging outputnya Betul banget Damaging outputnya disini Membuat seorang In Your Dream Sedikit kewalahan Untuk mencari posisi Dari tadi dia harus Bergerak ke kanan Ke kiri Untuk menghindari Ini ya PSA Blade nya disana Pindah lagi ke barang lane Apa kabar dari Carry in Nah bukan In Your Dream Apa namanya Grimochow disana Bakal di Paralancing Cast Nope Gak akan digunakan juga Paralancing Cast nya Dan juga Astral Impressment Kayaknya disini dia justru Gak ngambil ini ya Donnya Arkan Orb nya Oke disini Bakal ada satu usaha Paralancing Cast Paralancing Cast Gak disini tinggal digunakan Namun ada Homestom disana mencoba Menggejarkah Yes betul banget Dikejar Masih ada melodic juga Dikurung dengan menggunakan Cock dan oke Ini bakal mati Saru Shadon Gak akan bisa selamat lagi Bye bye Untuk Offliner dari Hero setanky Senta pun Bisa dilumpuhkan Betul banget Bisa dilumpuhkan Dengan beberapa Disable yang ada Dari tim Boom ID ini Betul banget Dan sementara waktu Di top lane dari Si siapa namanya Ini Slarder Dia udah sedikit mulai Merasa aman Karena support-support Dari tim Kanaya sudah berpindah Menuju ke arah mid lane Kalian di right leg Coba diberikan Ditendang Alas subasa kali ini Diberikan voice and touch Diberikan heal juga Wave disana Shadow race Dan oh my god Franz Volfa Membunuh Seorang In your dream Oh my god What Sejarah Baru di Dota 2 Indonesia Franz Volfa Membunuhi In your dream Di mid lane Walaupun dengan Bantuan temennya Tapi it's okay Itu adalah Hal-hal yang wajar Dibantu sama support-nya Oh my god Franz Volfa Memberikan kejutan Untuk hari ini Dua sama kali ini Kanaya dan juga Tim Boom ID Dan back again Di mid lane kali ini Dari seorang In your dream Sudah mendapatkan botol Ternyata disini Don Dan dia sudah memiliki 21 lasit Dan kita lihat Replay-nya disini Don Kita lihat Replay-nya di depan Dan itu dia tadi Oh my god Paralizing Eh bukan Paralizing Kayak apa sih Rolling bouldernya Maju ke depan Terus ditendang lagi Ke belakang Franz Volfa Sempat memberikan Dua damage output Yang besar banget Ketika menggunakan Retraction Dan yes Kill pertama Untuk Franz Volfa Franz Volfa 1 In your dream 0 Sementara maju Kedepan dari Seorang pemain Dan oh Di mid lane kali ini Atau bukan disini Ternyata Sempat ingin Melakukan sesuatu Dari support Clockwork Tampaknya kali ini Dan dia mencuri Bounty Mencuri bounty Dari miliknya Kanaya ya Dan kalau kita lihat Dari network perorangan Disini Don Dari Irwan Atau Grimochel Gitu kan Ode Yep Dia berada di posisi Paling atas Tapi gak terlalu jauh Karena disini Kanaya Oh my god Double damage Dipegang oleh seorang Franz Volfa Oh my god Second kill Oh my god Di mid lane Atas in your dream In your dream Means nothing We have the mighty Volfa Di kanaya Apa-apaan ini In your dream Apa yang terjadi Apa yang terjadi Oke oke Dan bermodal kan dengan Double damage Memang sangat-sangat Bagus banget Apalagi tadi juga sempat Dia menggunakan Refraction yang Sangat tepat banget Penggunaan Yang ngelepas skillnya Sangat cepat banget Refractionnya Dan mungkin disini Bakal Ada kericuhan disini Di youtube chat kita Karena Oke in your dream ada apa ini Kenapa-kenapa Sudahlah Sudahlah ya Sudahlah Biarkan saja lah Biarkan saja Biarkan saja mereka Ricuh Tentang Volfa Versus in your dream Sekali lagi kita Sebutkan in your dream 0 Transvolfa 2 Disini dari All World The Power Kali ini Dia sudah memiliki Power Trade Dan sementara waktu Apa kabar dari Bonang Disini dia sudah Mendapatkan item Progress berupa Ring of Aquila Dan dia udah punya Butoff speed juga Dia kayaknya seharusnya Disini ketika level 6 Nanti ketika dia sudah Memaksimalkan Conjuring Mates Dia bisa melakukan Split push Ataupun nge-push Sendirian di top lane Dengan sangat kuat Dia udah punya Ring of Aquila Yang bisa ditambahkan Sementara waktu Di bottom lane Kali berasa mendapatkan Kill lagi untuk tim Boom ID Sentai yang benar-benar Dia padahal Nempel tower loh Posisinya Masih bisa Dan masih bisa di kill Dengan 2 hero Dari Boom ID ini Betul banget Dan sementara waktu Di mid lane lagi Dan lagi dari seorang In your dream This is not good For in your dream Satu kill Stun kali ini Kena lagi Dan in your dream Baru sempati lagi 3 untuk Frans Volfa This is not good For team Boom ID Dan sementara waktu Maju ke depan Poison tas digunakan Wave Rifling Disana diberikan stun Dan juga silence Lagi oleh seorang Spirit Art spirit maksud gue Dan satu kill lagi Tapi no He still survive Barely survive Dan terkena Melady Dari belakang Jokem Ada stun yang mengandai 2 target Yang sangat indah sekali Ada pobat kok Frans Volfa Dari belakang Kalian ini mencoba membantu Namun terkena efek dari kok Terhilang semua mananya Disana Tapi satu untuk satu Satu kill lagi Dua untuk satu Diberikan corrosive Hey sekali ini Right click lagi Terlalu sedikit Tampaknya Oh no In your dream Datang dari belakang Ada stun lagi Seharusnya dari Seorang slarder Bakal dikejar Dan ada Dan stun Dimana Frans Volfa In your dream Membalas Tiga kematiannya disini Killing spree streak Berasa diambil oleh Seorang In your dream Oke dan sementara Waktu di top lane kali ini Kalau kita lihat Bakal ada usaha Genking lagi Dan yes Monang juga bakal mati Tampaknya No thunder dari Monang Gagal untuk menyelamatkan diri Tampaknya Dan well 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 Dua core hero Sudah Hilang di tangan Dari boom ID Oke oke Dan sekarang justru Makin menegangkan Karena Frans Volfa Yang sudah unggul Di early game Maju ke depan Oh no no This is not good Joke melakukan kesalahan Menggunakan rolling boulder Ada stun Namun damagenya Tampaknya tidak terlalu cukup Pada Zingkas Yang indah sekali Dari seorang I'm done bro Right click lagi Mati disana Volfa is done Dan juga seorang Jokem Dari tim Kanaya Wow Don't be greedy Itu ada high crown Dan juga teleportation Backup yang bagus banget Dari tim Boom ID ya Dan kita lihat lagi Replaynya disini Terlalu buru-buru Terlalu memaksakan disini Dari Frans Volfa Oke dia punya output Damage yang sudah cukup Untuk membunuh seorang In your dream Atau Shadowfin Di early game Tapi ternyata Paralizing cast Melodic yang lindah banget Plus ada damage output Dari Irwan Atau Grimochel Dan seharusnya mereka Juga udah Mengira ya Kalau dari Boom ID ini Udah Bisa Apa itu namanya Expect Membaca pemainan Di mid lane Dari Kanaya Dari Kanaya Udah keberapa kalinya Dari Kanaya Gaming Melakukan gerakan tersebut Di mid lane Oke Dan tampaknya Kalau kita lihat lagi Dari Monang Di top lane Terror Blade nya disini Dia sudah mendapatkan power threat Dia mau langsung Menuju ke arah ini ya Dragon Lines Standard build banget Masih textbook build item Di bottom lane Irwan atau Grimochel Masih terus farming Dia sudah hampir selesai Dengan ini ya Apa namanya Helm of Dominator Dan sementara waktu di top lane Fight mencoba Tindah ke arah top lane Dan oke Metamor sudah digunakan Teror Blade Dan mencoba untuk ke push Betul banget Mencoba untuk ke push Masih ada fortification Ada teleportation Back up end Namun rolling board Maju ke depan Gagal tampaknya Stansion A2 disini Sangat indah banget Ada Conchurimax Dan juga ada slowing Damage dari seorang Monang Dan maju dengan menggunakan Stampede dari Si Centaur War Runner Tapi hanya satu Ternyata yang bisa dibunuh Kali ini oleh tim Kanaya Sekaranya ditutup Zoleh kok Betul banget Support kok Yang bagus banget Tadi dari clockwork Bisa at least Meminimalisir kill Yang bisa didapatkan Sementara waktu di bottom lane Kalau kita lihat sekarang Tower Tier pertama Pertama berhasil di shutdown Oleh Outworld Devour Yang sudah memiliki Helm of Dominator Seperti yang gue bilang tadi Item progressnya Dan di mid lane Apa kabar dari Franz Volva Hello Disini dia sudah mendapatkan apa Well dia dapat 3 kill di awal Dia sudah memiliki apa disini Dan ternyata ada satu stun Yang berhasil mendapatkan satu target Yang penting disana Yaitu support Heart Spirit Dan harus mati 10 kill pertama Didapatkan oleh tim Heart Spirit Pasti Udah mencoba lagi ya Pengen coba lagi Pasti 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 dia pengen coba lagi Pengen coba melakukan sesuatu Yang terus memberikan pressure Kepada In Your Dream Di mid lane Untuk Shadow Finja Dan sementara waktu Tower Jar pertama di mid lane Kayaknya gak akan bisa di defense Oleh tim Kanaya Bakal gratis Kalau gue rasa disini Gak ada yang mau nge-defense Sama sekali disini Dan gak ada fortified juga ya Yap gak ada fortified Gak ada metamorf juga sebenernya Dari Tenelblade Kalau memang Tenelblade Pengen ikutan nge-defense Tapi dia udah hampir selesai Dengan Dragonlance nya Bakal dibiarin kas seharusnya Oh no Irawan Eh Irwan maksud gue disini Irawan gak anjir Dari Outworld Devour nya disini Grimauceo It's okay Ditangkap Razzling Sunnita Eclipse The hammer has been down Langsung digunakan Tadi Sunnita Eclipse nya Selesai berhasil mendapatkan kill ke sebelas Bagi tim Boom ID 6 kill Berbanding 11 kill Kita lihat net worth Secara keseluruhan disini Boom ID Unggul 4000 net worth Untuk awal-awal permainan kali ini Dan Oh double damage sudah didapatkan oleh Seorang Shadow Finn Yang mencumpul melakukan push di Bottom lane Tower tier kedua Fortification kali ini Sudah sekarat Oh hookshot yang tidak mengenai target Maju ke depan Silence kena 2 kali ini Ada stun lagi Magnetize juga digunakan Namun Slardar datang dengan Mulakan Blink Dagger yang sangat indah Dan berhasil menukar 1 Require Bomb Stole Welcome to the party Dari seorang Indior Dream Dari belakang Oh no Tertangkap dengan menggunakan Paralasing Cash Dead worth digunakan 2 mati 3k disini Nope Masih selamat seharusnya dari support Dazzle Dan sementara waktu di mid lane Dari Monang Sang carry Mencoba sedikit memberikan Nafas lega Tampaknya bagi tim kananya Tapi terlalu lama Tidak memiliki damage yang cukup cepat Untuk men-shutdown Satu tower Dan sementara waktu Tower tier ketiga di barang lain kali Masih terus dipungkol-pungkulin sama tim Dari Boom ID Masih gak mau pulang dari Boom ID We want the win Right now Right here We will finish the game But no Masih bisa di cancel kan Yes cancel Oh my god Empat stun dari seorang Jochem Dan berhasil menggunakan stun Untuk si Slardar Dan berhasil mengunci Seorang Monang di belakang sendirian Tidak memiliki mana Dan Shallow Grave Shallow Grave menyelamatkan Monang Oh my god Monang Please just back Monang Oke oke disini Ternyata masih bisa men-define base mereka Dengan pertukaran yang tidak Bagus banget Don Kalau menurut gue kita lihat disini Walaupun ini teamfight yang terakhir ya Untuk melihat si Slardar yang tadi mati Ada 600 gold masuk Hampir 700 Tapi mereka kehilangan 4 Enggak 3 sorry 3 hero plus tower tier ketiga Di bottom lane Hanya ditukar dengan 1 Don Kita lihat replaynya disini Ada stun Yang mengenai 4 Itu keren banget Don 4 Langsung di slow Dengan menggunakan skill 1 Dari si Siapa namanya Terror Blade tadi Dengan reflectionnya Tapi sayangnya Dia berhasil ditangkap Dengan menggunakan power cock Untungnya dia gak mati Shallow Grave dari Siapa namanya Dazzle tadi Berhasil menyelamatkan Monang Dari kematian Dan untuk sementara waktu Di top lane Tower tier pertama Jadi target terlebih dahulu Bagi tim Bagu ma'id Dan lu liat itu towernya Melting down Iyap itu gak bisa Ada yang nge-defendant Sekarang ada Lower ground advantage Tampaknya dibuka Dengan menggunakan 1 vision Oh terkena stun kali ini Dalam masalah Templar asasin Berhasil di stun Silence juga disana Dead ward Namun berhasil di cancel Dead ward nya Franz Volva Dilingin damage disana Tapi gak cukup Untuk membunuh Satu orang pun Joke melarikan diri Dengan menggunakan Rolling boulder Hookshot Yang indah sekali Dari seorang Saide Lucas Stunt follow up kali ini Berhasil didapatkan juga Right click Oh my god Jokem You will Go to the hell With your Volva Bye bye Jokem Tapi ternyata Monang di barang lane Kalau kita tidak sadar disini Don berhasil mendapatkan Tower tier pertama Bagi bonus Napas panjang dari tim Kanaya Betul Seharusnya gitu Karena Walaupun ada satu orang disini Oh no 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 Ini bakal ada Requiem of Soul Tepat di bawah dari seorang Monang Nang Please ulang Nang Nang Traportation Requiem of Soul Shadow race Miss Masih selamat dari Monang Oh my god Untung masih bisa Teleportation tadi Dari seorang Monang Dan ini kenapa Dia sekarat dari Centaur War Runner Oke Kebanyakan pake double H Kayaknya dia Terus ada yang nanya Sekarang di Youtube chat kita Volva siapa Jir Jago banget Ngebunuhin Jordan Tiga kali Jelaskan Jelaskan Franz Volva itu Status Kenapa Oh iya Shrine Shrine nya Shrine nya Di Minimap kita Sedang dicoba hancurkan Dan tampaknya Bakal ada team fight Yang terjadi Sudah ada trap Yang dibuka oleh Seorang Franz Volva Right leg lagi Stun Oh my god Kena tiga disana Dicelup dari seorang Pemain Kanaya Yaitu Sang Carry Yaitu Monang Right leg Metamore sudah digunakan Stun lagi Berhasil mendapatkan dua Sadi attack length Berhasil digunakan Dan menggunakan thunder disana Bye bye Shallow Grave Tidak berarti apapun Tampaknya Namun Volva Berhasil membunuh dua disana Dari belakang Volva masih ingin terus Membantukan disini Nope Volva masih bisa Selamat kah Tidak seharusnya Bakal menjadi team fight Bagi tim Kanaya Gaming and yes betul banget Double kill untuk seorang I am done bro Atau support Witch Doctor Wow Walaupun disana ada dua core Yang mati Dari team boom ID Betul banget Tapi tim Kanaya gaming Iya Harus kehilangan semua playernya Kenapa Kalau menurut gue ya Don tadi Disini dari Teron Blade nya Positioning nya kurang bagus banget Kenapa Karena dia berada di tepat-tepat Tepat di tengah Di tengah-tengah Dari team fight nya Walaupun disini ada Stampede yang digunakan Tapi tidak dipakai Kesempatan itu Untuk melarikan diri Dari pemain-pemain Kanaya Ataupun menjauhkan Seorang Monang Dari team fight Yang sangat-sangat Bahaya banget Bagi Monang Ketika bisa didekati Oleh siapapun Damagenya semua masuk Ada shrine disana Yang bisa digunakan sebenarnya Tapi Tidak akan nolong juga Karena itu semua damage Masuk buat si Monang Dan Monang juga sudah Menggunakan Ini ya tadi ya Sundernya ya Don Oke sayang banget Sebenarnya disana Dari seorang Monang Harus mati Terlalu cepat Ketika team fight Karena Ya kita tahu Teron Blade memiliki Damage output yang gede banget Dengan metamorphosis nya Dan lagian tadi Sebelum dia metamorphosis Itu udah keburu Di sebelum bulan sama Ode Oke dan Oke 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 Disini ternyata Sudah ada Roshan Di minimap kita Rasul mendapatkan Roshan Dan diambil oleh Your Dream kali ini Siapa dia Transparen Diapas kovang namanya Bang Oke Monang gak dapet jatah nih Apa maksudnya ini Tolong tolong Youtube viewer Tolong 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 Guys Tolong ya Tolong tolong Ya abis Abisnya tiba-tiba Ada muncul itu Pung gitu kan Boom Oke Oh iya itu ada yang Masih tahu tuh tadi Don Apa Caster PB Jadi pemain Dota Gitu Iya juga Iya caster PB Bener ya Di bareng lain Kalau kita lihat sekarang Ada usaha gengking Yang dilakukan oleh tim Kanaya Jadi tiga orang Berada di bareng lain Dan mereka hanya Memiliki satu Apa ya Kayak satu Opsi pertahanan mereka lagi Itu ada di base mereka Mereka gak bisa kemana-mana lagi Mereka harus nge-defense Dari dalam Sebisa mungkin Sekuat mungkin Sepanjang mungkin Nafas mereka Karena bakal sulit banget Bakal ada output Damage yang gede banget Dari output of power Kemudian juga Apa namanya Dari Si Shadowfinnya Nanti dengan Requiem of Call Yang mendrop Damage yang dimiliki Sama Iya betul banget Apalagi kalau Satu kali war Dari kandanya Gending itu gagal Dari boom ID itu Bisa dengan cepat Melting down Tau Tau Tadi dari Seorang sentor Warner hampir aja Lekokan inisiasi Ops Dibakar Maju ke depan Terkena silence Sekali dari seorang slander Langsung magnetize Dibunakan kali ini Dikejar langsung Sama seorang Shadowfin Dari belakang Tidak ada apapun lagi Dan apa yang Kau lakukan disana Oh my god Semperosasi Dan masuk ke depan Dengan menggunakan hookshot Kali dari seorang Clockwork Rifleik Dan Monang Mendapatkan posisi yang Sangat baik Namun itu Blightmail Nang Jangan dipukul Nang Sementara masuk ke depan Gain paralisi Yes Oh my god Sanity Eclipse Yang idah sekali Dan ultrakill What is this Ketan 3 Dan semua yang langsung Mati Langsung mati disana Dan team wipe Yang punya buyback Cuma Monang Cuma Monang Tapi Monang juga udah pake Metamorphosis ya Dia gak akan bisa Ngelawan Seperti yang selalu gue bilang Tarot Blight itu Bukan hero buyback Yang bagus gitu Karena dia hanya ber Ini Kayak ulti defend Tapi ini bukan ultinya Kayak cuman skill defendnya Sama metamorphosisnya Kalau misalnya dia gak punya Metamorphosis Dia gak akan bisa ngelawan lagi Dan Oke 45 Ngulur-ngulur waktu Tapi ini Betul Itu gak bisa di defend lagi Shadow fight Shadow SP 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 SF SP SP Shadow fin disini dia Masih punya ini juga Dan ternyata Naegisnya gak pecah tadi Dan apakah bisa di defend sekarang Monang mencoba menggunakan Reflectionnya kali ini Oh satu orang tidak kelihatan Tertangkap Oh my god Jokeng menggunakan stunnya Dan berhasil mendapatkan satu Tapi bukan target yang sesungguhnya Masya ada serai Diselamatkan Center Warner Dua home stun kali ini Slarder Way better Dengan dua Stun juga Slytherin Crash Franz Volva Maju ke depan dengan menggunakan Reflection Damagenya dilihat Kalian ini terlalu sakit Trap digunakan untuk menjauhkan Sang Fat dari Para teman-teman Dan GG call dari Kanaya Dan Boom ID Berhak maju ke fase Semifinal tentunya Game pertama dari Boom ID Melawan Kanaya Gaming Sudah berakhir Betul banget Sudah selesai disini Yang dimenangkan sama Boom ID Yang padahal di awal Gue pikir Kanaya Wow Franz Volva 3 In Your Dream 0 Bayangin In Your Dream Dihajar sama Franz Volva Tapi itu oke Gak masalah disini Tapi Don Sebelum kita Masuk ke match berikutnya Kita bakal sedikit membahas Apa sebenarnya yang salah Dari tim Kanaya Sehingga mereka kayak Setelah dia tadi Berhasil memenangkan Mid lane-nya Tapi lane lane itu kalah Total gitu Gimana Don Apa menurut lo yang salah? Menurut gue Menurut lo aja Awam-awam aja Menurut lo Apa? Karena bawahnya gak dibantu Bawahnya gak dibantu Mungkin ya Mungkin sudah terlalu fokus Di mid lane-nya Dan mereka itu Kanaya Gaming itu Pas tim Boom ID Udah mengetahui Gerak-gerak dari Kanaya Gaming Which means Kayak gangguin mid lane-nya Dan segala macem Mereka masih Which means Kayak Kanaya Gaming Masih mencoba Hal yang sama Betul banget Boom ID gak bakalan Tinggal diem Kalau kayak gitu Oke 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 Dan kalau kita misalkan Lihat dari network Mungkin Pak Budi Pak Budi Pak Budi bisa kasih Lihat ini di belakang layar Kita pengen ngebahas sedikit Monitor gue dikasih Di belakang layar Oke Kita pengen sedikit Ngebahas dulu Tentang overview-nya Kalau misalkan kita lihat Di sini Siapa MVP-nya Don Kalau menurut lo Siapa yang lebih pantas Jadi MVP-nya Untuk tim Boom ID Tentunya Dari tim Boom ID Siapa yang pantas Jadi MVP Slardar gak Slardar Stunnya itu Indah banget Minimal dapat 2 Minimal dapat 2 2, 3, 2, 3 Itu selalu kayak gitu Walaupun tadi ada yang Lebih bagus dari Jokem Tapi sayangnya 4 stun dari Jokem Kayak gak berarti apa-apa Tetap harus kalah Dari tim Kanaya Dan kita bakal sedikit Ngebahas lagi Tentang Apa namanya Boom ID Mungkin orang selalu berpikir Boom ID Atau dulu yang namanya Supernova tentang Selalu melulu In Your Dream Tapi ternyata enggak Walaupun mereka gak Shutdown In Your Dream Di Midlane In Your Dream pun Masih bisa catch up Sama network Yang dia ketinggalan Tapi temen-temennya Yang lain Itu juga ternyata Punya space sendiri Buat farming Dan itu yang gak diperkirakan Mungkin sama tim Kanaya Ya sebetul banget Mungkin mereka Terlalu fokus sama In Your Dream Mungkin Mungkin ya mungkin Gak tau juga kan Disana gimana nanti Dengan tadi kita lihat Di Midlane Kayak gimana ya Ya betul banget Karena dari 3 kill pertama Yang diambil sama tim Kanaya Itu semua di Midlane Untuk In Your Dream Berarti kan mereka kayak Oke kita shut down In Your Dream Kita punya lane lain Yang sedikit lebih Leluasa mungkin tadi ya Padahal di bottom lane Dari Kanaya Gaming tadi Which means centaur Itu udah berkali-kali Di shut down Betul banget Oleh Ode Betul Which means Ode Mempunyai tambahan Pundi-pundi lah ya Gold Itu bakal lebih kenceng banget Tentunya ya Oke dan Kita bakal Break sejenak mungkin Sesaat lagi Tapi sebelum itu Nanti kita bakal punya Mad siapa lawan siapa Ada The Prime NND Melawan Didi Gaming Oke dan Dimas Dona Gaming Apa? Didi Dimas Dona Abis ini kita main dulu ya Enggak enggak Abis ini ada Didi Gaming Yaitu X dari Apa tadi namanya Dreamscape Ngelawan The Prime NND Dua tim kuat Bakal di cast Nanti sama Yudi Jacin cast Dan juga sama Clara Monster Tentunya ya Jadi guys Jangan kemana-mana Tetap di Ahok Jarod Dota 2 Invitational Turnamen kali ini Karena kita Masih panjang banget Masih panjang banget Sampai nanti malam tentunya Jadi So We will ride back Kita cuma 2 menit loh guys Cuma 2 menit ya Jangan kemana-mana Yes Terima kasih telah menonton Jangan kembali